Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal lebih dekat baterai live bomb 4 Kenapa saya memilih baterai live bomb 4 untuk penyimpanan energi pada sistem panel surya saya Kenapa saya memilih ini ingin tahu lebih lanjut simak terus videonya Oke kali ini kita akan mengenal lebih dekat baterai litium iron phosphate seperti apa itu Nah ini pada ceritanya pada tahun 1996 University of Texas bersama kontributor lainnya menemukan phosphate sebagai bahan katoda untuk baterai litium yang dapat diisi ulang Litium phosphate menawarkan kinerja elektrokemia yang baik dengan resistensi rendah Hal ini dimungkinkan dengan bahan katoda fosfat skala nano manfaat utamanya adalah peringkat arus tinggi dan siklus hidup yang panjang selain stabilitas termal yang baik peningkatan keamanan dan toleransi jika terjadi over discharging maupun over charging meskipun baterai litium iron phosphate atau life pump 4 bukanlah baterai baru baterai ini mendapatkan daya tarik di pasar komersial global hal ini dikarenakan baterai life pump 4 memiliki beberapa sifat atau daya tarik tersendiri antara lain yang pertama adalah life pump 4 lebih aman dan stabil baterai life pump 4 terkenal karena profil keamanannya yang kuat hasil dari bahan kimia yang sangat stabil baterai berbasis fosfat menawarkan stabilitas termal dan kimiawi yang memberikan peningkatan keamanan dibandingkan baterai litium ion yang dibuat dengan bahan katoda lainnya selitium fosfat tidak mudah terbakar yang merupakan fitur penting jika terjadi kesalahan penanganan selama pengisian atau pemakaian mereka juga dapat bertahan dalam kondisi yang keras baik itu dingin yang membeku panas terik atau medan yang kasar saat mengalami peristiwa berbahaya seperti konsleting atau bunga narus pendek life pump 4 tidak akan meledak atau terbakar secara signifikan mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya jika memilih baterai litium dengan menganti visi-visi penggunaan di lingkungan berbahaya atau tidak stabil life pump 4 kemungkinan adalah pilihan terbaik dibandingkan di ion atau litium polymer untuk pada tes berikutnya ini adalah tes overcharging ini LTO LTO itu litium titanat ini juga aman sama kayak life pump 4 cuma harganya ini lebih mahal dan terkenal paling mahal di antara di ion life pump 4 maupun litium polymer litium titanat ini paling mahal tapi ini juga aman jadi saya memutuskan lebih memilih ke life pump 4 karena harganya lebih murah ini adalah tes overcharging untuk baterai life pump 4 ini di overcharging ini di tes setelah sekian jam sekian menit ini sekian menit ini dia tidak meledak berbeda dengan lithium polymer dan lithium ion kalau overcharging lithium ion dan lithium polymer berpotensi menimbulkan bahaya kebakaran tidak seperti lithium phosphate atau lithium titanat ini lebih aman cuma lithium titanat sama lithium life pump lithium phosphate itu lebih murah lithium phosphate oke berikutnya ini mas bule ini juga mencoba dikonsletkan jadi positif negatifnya itu ditukar ini dicoba di lithium titanat dicoba ternyata tidak menimbulkan kebakaran cuma ngobos saja keluar cairan elektrolit seperti elkom letup keluar cairan elektrolit atau H2SO4 sejenis itu lah pokoknya cairan itu tapi tidak menimbulkan bahaya kebakaran ini di baterai yang paling mahal LTO atau lithium titanat lalu kita coba ini mas bule juga mencoba dicoba di baterai life pom 4 ini di short circuit atau di konsletkan ini bagaimana terbakar atau tidak dicoba dan ternyata cuma keluar asap saja ini lebih aman jadi untuk penyimpanan energi dari panel surya saya putuskan pilih life pom selain lebih murah juga aman alasan berikutnya kenapa saya memilih baterai life pom 4 ini adalah masa pakenya yang lama terus self disargenya itu lambat ditambah lagi bobotnya itu lebih ringan jadi saya itu dulu sebelumnya pakai vrla 400 ah saya mau nambah vrla lagi ketika saya mau pesen saya kendalanya ungkirnya mahal kalau vrla ketika sudah rusak dijual di kilo itu lebih mahal berbeda dengan light pom 4 tapi ongkos kirimnya juga mahal seperti itu akhirnya saya putuskan saya ganti light pom 4 bukarbon ini yang pertama di sisi lain masa seperti saya pakenya lama ini di manualnya tertulis di rancang 12 12 15 tahun untuk baterai blue karbon terus yang berikutnya keunggulan dari baterai light pom 4 ini adalah dampak dari lingkungannya sampahnya atau limbahnya ketika baterai light pom 4 ini dibuang katakanlah ya ini tidak beracun berbeda dengan baterai kayak macam vrla itu jangankan dibuang kita tangannya saja pegang-pegang itu kita kena air H2SO4 atau akisir itu badan kita itu katal-katal kulit kita itu katal-katal ini tidak tidak ada masalah ini kita pegang-pegang kita tidak akan memimpulkan katal-katal karena memang lebih ramah lingkungan baterai light pom 4 dibandingkan vrla dan lebih aman tentunya dibandingkan sama-sama litium sama-sama litium light pom 4 sama litium polimer sama ion ini paling aman ya light pom 4 dengan litium titanat tapi harganya litium titanat lebih mahal jadi saya pilih light pom 4 saja oke alasan saya memilih light pom 4 untuk penyimpanan energi panel yang pertama adalah performanya lebih baik dibandingkan dengan baterai lainnya yang kedua lebih aman dari kebakaran selanjutnya lebih murah dibandingkan litium titanat yang berikutnya atau yang keempat masa pakainya lebih lama dan yang kelima adalah dampak bagi lingkungan yang lebih ramah itu saja kurang dan lebihnya mohon naaf yang belum like komen share jangan lupa subscribe terus nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nah sampai pagi sampai pagi kita lihat tegangan baterainya berapa ini untuk bebannya 200 500 500 watt tegangan baterainya kita lihat 25,6 harus masuk 1,3 ini masih pagi cukup untuk 24 jam terima kasih